Intro Petualangan saya tidak hanya mencicipi pengganti makanan pokok saja Saya juga mau menikmati lauk pauk yang biasa dicari masyarakat desa Leta sehari-hari Salah satu aktivitas warga desa Leta adalah mencari bungkang Dan nyarinya memang di pinggir-pinggir sungai atau air terjun seperti ini Ikuti jujak saya, jujak petualang Ini dia yang kita cari, bungkang, kepiting kecil-kecil dan larinya juga cepat sekali Tuh, dia ngumpetnya biasanya dibalik-balik batu Bungkang termasuk kepiting sungai, di daerah lain dikenal dengan sebutan yuyu Berbeda dengan kepiting laut, ukurannya kecil dan bertubuh gelap Memiliki tubuh yang tebalnya sekitar sepertiga dari lebar tubuhnya Biasanya cara ngambilnya juga dengan tangan kosong saja Karena terlihat Dia punya capit, tapi capitnya kecil Meski bercapit kecil, tetap saja memberi rasa nyeri pada tangan saya Jadi memang banyak warga yang mencari bungkang Karena ini menjadi sumber lauk-lauk hari-hari Karena biasanya di sini itu sudah mendapatkan ikan Jadi kepiting juga jadi Oh ini besar sekali ya bang Mana? Oh ini, ini Dia nyapit, nyapit Ini dia Cepat sekali lari Ayo mana bang? Dingin, jadi pulang aja kita Ya udah deh, ini udah dapat banyak Abis ini mau kita olah Kira-kira jadi apa ya? Bungkang harus dicuci terlebih dulu Untuk membersihkannya dari kotoran Abang ini kepitingnya sudah dicuci Jadi olahan kita sekarang ini namanya uriang bungkang Karena pakai daun uriang ini Dan fungsinya itu sebagai pengganti asam Jadi kalau di sini cukup menggunakan bumbu yang sederhana saja Sudah bisa jadi olahan makanan yang enak Bapak, kasih masuk bumbunya Sudah bisa ini? Sudah bisa ya Warnanya aja sudah berubah seperti ini nih Mulai dari kuahnya sampai kepitingnya Berarti bumbu sudah siap untuk dimasukkan Nah ini daun uriang ini memang mudah didapatkan Dia tumbuhnya di pinggiran sungai dan di tempat yang berbatu ya Tidak perlu waktu lama Uriang bungkang siap disajikan Apa perpaduan antara asin, asam dan dagingnya yang manis Aduh Lahap semua makan ya Mantap, mantap Barusan jumpa Dia dagingnya sedikit tapi Wah mantap sekali ini untuk dinikmati Apalagi kuahnya itu meresap sampai ke dalam-dalam Walaupun desa Leta ini jauh dari kota dan juga pasar Tapi kita tetap bisa menikmati hasil alamnya Mulai dari hutan Bahkan sampai air terjun seperti ini aja Bisa ada yang kita manfaatkan Banyak sekali kan? Ikuti jejak saya Jejak Pertuang Pertuang